Inilah momen dimana Mini Pacquiao diremehkan oleh lawannya Tidak hanya sekali saja, bahkan ia sudah sering diremehkan seperti ini Berasal dari Asia dengan tinggi badan yang terbilang kecil Menjadikan Pacquiao sebagai petinju yang acapkali diremehkan oleh lawannya Diawali saat Mini Pacquiao melawan petinju dari Meksiko ini Yaitu Hector Villacuas pada tahun 2005 Merasa dirinya berpengalaman dan lebih jago dari Pacquiao Ia seringkali menantang Pacquiao untuk segera memukulnya Tidak hanya sekali ia melakukan itu Namun Pacquiao tidak tersedut emosi Termasuk saat di ronde kedua ini Ia masih dengan pedenya menyombongkan dirinya Melihat hal itu, hingga membuat Pacquiao kini semakin kesetanan Pergerakan dan kecepatannya yang ia miliki Membuat petinju semong itu kian kewalahan Hingga tibalah pada ronde ke-6 Di ronde inilah Pacquiao yang masih berusia 26 tahun itu Menghajarnya secara membabi buta Meski sebelumnya sudah mengejeknya Namun Pacquiao tetap memeluknya setelah pertandingan Orang kedua yang berani mengejek di hadapan Pacquiao Yakni Brandon Rios Bahkan sebelum laga Ia dengan sombongnya akan menghancurkan Pacquiao Bahkan pelatih Brandon Rios dengan beraninya menendang Freddy Rouge Yang tak lain adalah pelatih Manny Pacquiao Pacquiao yang tahu dirinya satu komplotan dengan Margarito Yang tak lain adalah orang yang suka mengejeknya Namun Pacquiao tetap bersabar untuk menghancurkannya Hingga tibalah pada hari yang dinantikan Yakni 24 November 2013 Dan benar saja Pacquiao yang sudah muak dengan orang ini Akhirnya ia lampiaskan dengan pukulannya Bukannya jerah Rios malah kembali mengejek Pacquiao saat di atas ring Tidak hanya sekali saja Bahkan sudah berkali-kali Dan beruntung saja di laga ini Ia tak sampai ditumbangkan Bukannya berkali-kali Pacquiao dan timnya yang sudah marah Hingga membuatnya semakin gila Terlihat sekali bagaimana luka di pelipis mata Rios Pacquiao yang sudah mendominasi pertandingan dari awal ronde Akhirnya ia meraih kemenangan mutlak Termasuk petinju ini yang berani mengejek Pacquiao saat di atas ring Ya dialah Timothy Bradley Kala itu Bradley adalah salah satu petinju tak terkalahkan Dan pemilih sabu WBO di kelas welter Memang di tahun 2012 Kala itu Pacquiao mampu di kalahkan Namun kemenangan yang masuk Pacquiao yang merasa ia dicurangi Akhirnya ia sepakat untuk tanding ulang Yang akhirnya terjadilah laga remade dua tahun berikutnya Yakni tahun 2014 Dan di laga inilah Bradley dengan beraninya mengejek pukulan Pacquiao Ia memintanya untuk memukul kembali Dan benar saja di laga ini Pacquiao yang sudah geram terus memberi perlawanan sengit Beruntung saja ia tak sampai tumbang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan setelah diumumkan Akhirnya Pacquiao berhasil meraih kemenangan mutlak Tak puas hanya meraih angka Akhirnya keduanya sepakat untuk tanding ulang Dan dua tahun berikutnya Keduanya kembali berduel di tempat yang sama Yakni di MGM Grand Garden Nevada US Dan benar saja di laga trilogi ini Pacquiao tampil lebih buas lagi Hingga Bradley sampai dua kali Merasakan dikanfaskan Pertama yakni saat di ronde ketujuh Yang terakhir yakni di ronde ke sembilan Dan beruntung lagi Ia masih mampu bangkit hingga akhir ronde Dan tetap saja Pacquiao yang keluar sebagai pemenangnya Dan terakhir kembali Philippi Madi Bokman Uhhh Let's get ready to rumble Here we go